Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika selama ini kita tahu bersama Bagaimana polemik perbedaan pendapat antara Kiai Haji Muhammad Faqe Mas Kumambang dengan Kiai Haji Yasem Ash'ari Perihal Hukum Kentongan Ternyata sebelum itu juga sudah pernah menjadi salah satu perhatian para ulama Hal ini bisa kita lacak dari salah satu manuskrip koleksi pondok pesantren langitan Yang membahas tentang hukum penggunaan kentongan Kitab ini terbilang sangat tipis Hanya terdiri dari lima halaman berbentuk tanya jawab Tidak ada judul dalam manuskrip Akan tetapi, secara umum manuskrip ini membahas tentang kentongan dari berbagai pendapat Intro Intro Jika dilihat dari informasi Serta nama ulama yang memberikan fatwa dalam manuskrip tersebut Besar kemungkinan manuskrip ini ditulis pada pertengahan hingga akhir abad 19 Dalam risalah ini terdapat 3 fatwa dari 3 ulama besar Mekah waktu itu Kemungkinan besar raskah ini merupakan catatan dari Kiai Haji Ahmad Soleh Ketika belajar di Mekah kepada ulama-ulama tersebut Risalah tersebut dimulai dengan pertanyaan sederhana Terkait fitomena yang sedang jama terjadi di Indonesia Dimana untuk mengumumkan waktu sholat Mayoritas penduduk Indonesia memukul kentongan Tidak cukup hanya menggunakan adan dan ikomat sebagai penandanya Dalam pertanyaan tersebut juga disebutkan Bahwa mayoritas masyarakat pun tidak bertujuan untuk tersyapuh Atau menyerupai dengan orang kafir Akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat mengetahui waktu sholat Bahkan orang nasrani di Indonesia sendiri sudah tidak ada lagi yang memukul kentongan Dari serangkaian penjelasan tersebut Lantas diakhiri dengan pertanyaan Apakah diperbolehkan melakukan hal tersebut atau tidak Dan apakah orang yang melakukannya akan dihukumi kafir Jawaban dari para ulama tersebut pun sangat puderat dan beragam Fatwa pertama dari Sheikh Soleh bin Muhammad Bafadol Yang wafat tahun 1915 Masehi Beliau cenderung lebih memilih keharaman menggunakan kentongan Beliau berpendapat bahwa penggunaan kentongan adalah haram Sehingga ketika dijadikan pertanda masuknya waktu sholat pun juga haram Akan tetapi walau bersikap mengharamkan Beliau di akhir fatwa memberikan solusi yang menarik Menurutnya di antara cara penggunaan kentongan mendapatkan legitimasi izin syariat Seharusnya adan tidak boleh dihilangkan Kentongan boleh ada tapi adan jangan sampai absen Fatwa kedua dari Sheikh Ahmad Nahrawi Banyumas Yang wafat tahun 1926 Masehi Beliau memaparkan bahwa dalam hukum penggunaan kentongan Masih terdapat khilaf di antara para ulama Ada yang menghukumi haram, bid'ah Dan ada juga yang hanya sekedar memakruhkan Namun Sheikh Nahrawi sendiri menganggap Penggunaan kentongan sebagai penanda waktu sholat adalah haram Dengan pendekatan kias Karena hal tersebut termasuk bid'ah dan tasyabuh Atau menyerupai orang kafir Sedangkan jawaban dari Sheikh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Ulama yang wafat tahun 1916 Masehi Beliau memulai dengan sejarah adan sebagai pertanda waktu sholat Mengutip perkataan Ibnu Hajar Sheikh Ahmad Khotib menyebut dipilihnya adan sebagai pertanda waktu sholat Secara tidak langsung menunjukkan Bahwa penggunaan kentongan yang diusulkan juga haram Setidaknya ada dua alasan yang memberi Sheikh Ahmad Khotib Yang pertama adalah ada larangan syareh dari Rasulullah Kedua sebagian ulama juga menganggap kentongan adalah termasuk perbuatan mungkar orang kafir Yang tidak boleh ditampakkan diantara kaum muslimin Beda halnya dengan beduk Sheikh Ahmad Khotib menyebut Kalau beduk boleh dipakai karena tidak ada larangan khusus yang melarangnya Dalam risalah ini juga terdapat berbagai catatan pribadi Kihaji Ahmad Soleh Atas kajian guru semasa belajar Di antara salah satu catatan Kihaji Ahmad Soleh adalah patwa dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Yang artinya Hukum menambuh beduk untuk menandai masuknya waktu sholat diperbolehkan Jika tujuannya untuk menambah syiar Islam Bedahalnya jika hal tersebut dilakukan untuk menghambat syiar Jika penggunaan beduk tersebut adalah justru sebagai ganti adan dan ikhomat Sekiranya keduanya tidak dibaca Maka hukumnya adalah makruh bahkan haram Sebagai mana yang difatwakan oleh guru saya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!